hai oke halo semua balik lagi di rastrupul channel dan di video kali ini nobar lagi versi korea tentunya udah ada beberapa video soal lead skin dan gue tadi sempat lihat ada yang kepikir manfaatin pasifnya lead skin pakai time gate jadi pas kena portal itu ke hit satu kali itu dapet stack karena pas masuk portal tuh berdiri hitungannya dan dapet stack tapi menurut gua kurang maksimal karena enggak bener-bener ngelup ya time gate juga pakai kau tapi itu satu-satunya cara yang kepikir juga sih di masih gua juga enggak dapet Selain itu gue juga enggak enggak nemu ya dan keren sih semoga adalah ada yang lain karena tadi videonya juga masih banyak dan langsung aja kita udah tonton dari yang pertama geser hai hai eh eh pada nge-freeze hai 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 oke Hai nge-freeze tadi sih gue bingung oke 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 Bones Combo C Master Solved Guy Infinity Master jalur air kombo bukan jalur Bones ya bukan jalur ground hit ya GG sayangnya premium ya kualitasnya gua udah mentokin kan tadi ya Oke C Master intinya opi berikutnya berikutnya eh bener ini ah ininya gua what kayaknya minta direlok semua gitu gua relok-relok dulu aduh jadi ini ya jadi netrol kalau udah sekali error gitu biasanya error oke mana pakai acara nyangkut lagi tadi Oke Cip tadi C Master ya sekarang taul jin taul jin armor holdemik pula kan れないkutnya layak buat Whew sewakit karena adminnya juga sia yakin oke layak dipraktekan ya sais antagon user teh u invincible tetet- lute88 langsung Armor HP kaya ζtest iW volte-14 liable instant taul jin kering berikut nih gua bagusin dulu deh teh uljin nah kira penjur teh uljin armor sampai nge-freeze ya teh uljin armor senong bisa perfect itu ya Oh karena tinggi terus kayak nyangkut di udara jadi kita jaraknya pas ya lurus ya langsung terpuh gila bisa dipraktekan ya instan teh uljin bermacam-macam cara cuy kok gil sih teh uljin Kira pakai warna aja c armor ke complicin aja c-e-e-e Iceman kan udah nggak bisa ya nggak bisa pakai take uljin kok malah bisa wajib dicoba guys Hai walaupun nggak sesakit TAC c-e-e Iceman tapi karena semua ngasihnya berapa hit itu koki lanjir berapa 123 ya udah ya oke Google diawali langsung dengan instan-instan di luar nalar yang sangat broken gaming untuk tel cinstnya dinerf instannya masih lagi banyaknya kaca kuat oke fullkombo teh ulcin kayaknya angkat lagi aircombo lagi habisin kau sampai namat matikan mati Oke ngambil apa teh ulcinnya unik kayaknya unik baru yang layak ditamatkan nantai urjin kontesnya mentok jatuhin GMC apa namanya Darkshaest Tera GMC Darkshaest Tera film Fedora GMC beneran bisa riset kalau ini emang beneran bisa keren sih ya cuman gue enggak pakai GMC nya dan Darkshaest nya menarik dan kalau yang nyari kalau ini emang bisa yang mungkin butuhin fin pengen nyari infiniti kombo ini kayaknya layak buat ini layak diperhitungkan soalnya hero-heronya enak gitu Darkshaest enak Tera enak GMC enak anjim ada lagu metalnya gojek tekuan evo helm Robin Hood fullkombo tekuan evo gua lupa inputnya petekonev itu armor evi full kombo ini gue pernah nyoba sih kalau yang full kombo pakai armor evi ini ya emang menjadi panjang kombo-kombo nya dan demg nya pasti sakit tapi tidak merubah bahwa tekuan evo tidak sepopuler itu ya karena memang hero nya terlalu milih dan enggak banyak yang bisa apa istilahnya tuh enggak terlalu lincah enggak oke oke ntar aja ini yang lits ya kombo bons leads kombinasi Oh bentar dah kalau lits itu diganti ke hero lain dia bisa air des lagi dong masuk gua tekuan evo kan karena karena hitbox nya kecil tuh kayak kalau dibandingin sama hero-hero jaman sekarang tuh susah gitu ya nah ini ya kan bons dua kali harusnya resist ya tapi dia swap di udara pakai mebisto terus leads lagi nah pakai gaup biru sih tapi seenggaknya kenapa enggak habis leads normal attack mebisto terus desh kan bisa juga ya walaupun ujungnya makin lama makin berat tapi seenggaknya kita tahu dimana kalau leads itu gampang banget ngeresetnya ya enggak harus yang harus bener-bener berdiri soalnya kalau lempedora habis kena bons itu kalau lawan enggak berdiri enggak bakal riset atau lama banget risetnya tapi kalau ini kita seling pakai hero lain apa gitu udah langsung riset ya Oke berikutnya ini hero leads lagi Oke standart kombo leads nunjukin kalau bonsnya air des ya 12 kayaknya yang ini sih yang gue maksud tadi pakai temket ya Oke standart kombo sih ya karena tadi kan startnya pakai normal attack dua kali di tiga kali terus dia sempat bisa semi dihulkan untuk kumbu Oke berikutnya tuh tiga kali tiga stek semi dihul kudu ya intinya stand-nya sangat lama dan kita tuh bisa bisa ngapain ngapain aja gitu sama nih Hero ya mau ditambahin apa juga bisa Hai nungguin gauk produk predator juga bisa kayak itu wewet bener-bener ya dikasih ini juga bagus ya dikasih parau dari tadi ngapain sih define 12 Oh oke kefine satu hit 21 hit itu bentar jadi kefine pakai master panda kan berarti satu hit ya satu stek Oke terus 23 bons semi dihul nice ya bisa sih ya tapi pakai skill hal-hal ya harus bener-bener bisa ngeberdiriin gitu ya menarik yang penting syaratnya harus masih berdiri kefine terus dapat satu hit distan pakai lasit hit kedua langsung pas masih kefine dari lasitnya dia itu dapat hit ketiganya ya ini kan kedua nah ketiga langsung bons semi dihul ya ini juga salah satu menarik sih gue belum lihat yang ini yang tadi gue belum lihat sih Oke masih ada banyak ini pak ke yang ini ya berarti pakai armor sedu asasin nah ini yang gua lihat tadi nih Nah kalau yang ini pakai timeget ya nggak pakai kau kayak kalau dan ketik maksudnya nggak pakai skill gitu Oke kalau yang ini Hai kan lasit 122 stek timeget 3 stek semi dihul kena kenapa nggak dilanjutin tadi ya kalau dilanjutin tadi tuh keren loh kan habis yang passport bagian ini kefine normal attack sekali terus bounce terus SD kaito ya kayak tadi berikutnya bounce air combo ACC Master Panda kokil manfaatin air combo ACC Master Panda ya berikutnya ini tadi yang aja cc Master Panda ya sekarang yang ini air combo bounce bounce armor ifi bounce dan kombo yang gua tapi air combo ya koki ini Max combo sih dibandingin yang gua coba kemarin lebih advance kombonya gokil oke udah habis ya ini ngulik klip semua dari leads kayaknya udah dikulik sama dia deh oke leads lagi bounce standar kombo oke desetek lanjut air combo eh lanjut bonds kombonya oke keren tapi tetap lebih gokil yang tadi tuh lebih gokil yang tadi tuh ya lebih power fake Oke berikutnya Hai tambah busin cinsasimu SD cinsasimu Hero alchemis nambah attack ngeluarin potion nambah attack kena pombokoboy Master Panda Wow semakin banget ya berarti buff dari potionnya itu gawat deh banget ya kita lihat persentasenya ya ningkatin attack nya ya ntar kalau rilis alchemis kayaknya wajib jadi misalkan kita sebelum pakai skill kita minum dulu gitu baru nanti pakai armor Secret Engineer atau helm di menurut minum potion dulu ya berwokin sih buat yang nggak tahu ya yang ngeluarin potion itu Hero Rare Hero baru Hero belum rilis di Losaga Origin Hero alchemis ngeselin sih pasti sih game Predator full-damage normal attack test Titan oke wih gila suakit deh kegara full-damage dua kali dari Predator atau memang udah ke-build semua tuh hero nya ya sampai demiknya sesakit itu dan yang terakhir itu ke- Care uang照 yaист ini selebih udah di precing type vip apa udah perfect banget kombo nya kali ini yah tetet-tet tet 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 atau tet 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 Individual yang mau punya dua Hero Tipe air Combo gini yang buat nambah nambahin sih enak ya Jujur gua cuw lumayan pengen tapi tapi gua ngerasa enggak enggak yang harus banget karena misalkan kita manfaatin air kombo yang kita kejar biasanya voldemik ya ditambahin infantry atau desperado biasanya sudah cukup ya dan ya keren sih ya udah jujur episode kali ini ngomorin ngeri ya yang pertama taeuljin tiga macam instan taeuljin sama varian kombo leech keren guys dan terima kasih butuh udah nonton buat kalian jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya linknya di deskripsi untuk source-nya Oke